oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel tutor santuy 86 semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas sedikit tentang centang biru ya ataupun verifikasi meta, meta verifit sama aja sebenarnya ya oke namun sebelum saya lanjut ke pembahasan mengenai meta verifit atau verifikasi meta alangkah baiknya buat teman-teman yang baru berkunjung dan baru menemukan channel tutor santuy 86 ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar facebook monetisasi dari channel tutor santuy 86 ini oke saya ucapkan terima kasih ya yang sudah support dan sudah mendukung channel tutor santuy ini sampai detik ini meskipun channel ini terhitung masih baru aktif ya teman-teman oke jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meta verifit itu berbayar apa enggak sih bang gunanya untuk apa apakah setelah kita verifikasi nanti penghasilannya menjadi besar apa gimana banyak banget nih teman-teman yang bertanya-tanya seputar meta verifikasi ini oleh karena itu disini akan saya bahas sedikit ya mengenai verifikasi meta ini meta verifikasi itu gunanya sebenarnya untuk verifikasi akun kita untuk memastikan bahwasannya akun kita ini asli teman-teman kan kadang ada nih banyak banget yang kena akun palsu ya akunya padahal akunnya sendiri dibilang akun palsu sama facebook padahal itu akun buatan kita sendiri ya nah jadi meta atau facebook itu ingin jaga keamanan akun kita teman-teman nah dengan cara merilis fitur meta verifikasi ini nah sedangkan untuk mengakses fitur meta verifikasi ini teman-teman harus mendaftar nah cara daftarnya teman-teman harus menyertakan identitas yang diresmikan oleh pemerintah seperti alnya sim, ktp, dan paspor nah jadi ketiga id ini bisa digunakan untuk mendaftar meta verifikasi atau tanda jentang biru di akun kita teman-teman nah gunanya untuk apa bang? gunanya untuk meyakinkan facebook serta pengguna lainnya bahwasannya itu adalah akun asli teman-teman yang sudah diverifikasi dengan id identitas terus gimana bang? apakah berbayar? tentu saja berbayar teman-teman nanti teman-teman bisa cek di website meta langsung ya nanti cari ketikan di browser meta verifikasi nanti akan muncul websitenya disitu sudah lengkap banget dijelaskan bahwasannya untuk langganan setiap bulan mengakses fitur meta verifikasi ini ini teman-teman akan dikenakan biaya kurang lebih 130 ribu teman-teman per bulan jadi harganya itu setiap negara juga berbeda-beda ya tergantung wilayahnya ada yang 11 dolar koma 99 ada yang 14 dolar koma 99 juga ada kalau di Indonesia ini dikenakan 130 ribu per bulan apabila teman-teman mengaktifkan meta verifikasi ini nah gunanya yaitu tadi untuk menjaga akun kita agar tetap aman dan meyakinkan Facebook serta pengguna lainnya bahwasannya ini adalah akun asli teman-teman terus apakah pengaruh dengan penghasilan atau nilai iklan ya tentu saja tidak teman-teman ya ini hanya untuk keaslian akun saja teman-teman nggak ada hubungannya dengan penghasilan ataupun hasil iklan yang sudah tampil di konten kita akan tetapi disini ada layanan eksklusif ataupun spesial ya buat yang akses fitur meta verifikasi ini yaitu diantaranya teman-teman akan mendapatkan layanan Facebook secara maksimal ya secara cepat dan bisa langsung diakses apabila ada masalah teman-teman bisa mengajukan langsung dari admin orang bukan bot ya kan biasanya kalau kita mengajukan banding atau apa itu yang layanin kan bot ya tapi kalau sudah terverifikasi meta teman-teman akan langsung dari CS Facebook langsung teman-teman yaitu orang ya bukan bot oke teman-teman jadi itu ya untuk penjelasan sedikit mengenai meta verifikasi atau yang belum mendaftar meta verifikasi dipikir-pikir terlebih dahulu karena untuk mengakses fitur meta verifikasi ini tidak gratis ya harus perbayar tiap bulan yang nantinya tagihannya akan dikirim melalui email ya nanti setiap tanggalnya ingin membayar nanti teman-teman akan dikirimin email pembayaran verifikasi meta ini nah jadi nggak ada kan ada yang beranggapan wah paling dipotong gaji dari hasil iklan nggak ya jadi ini beda jadi pembayarannya itu langsung dari kita ke Facebook bukan diambil dari potongan hasil iklan kita nggak ya oke jadi seperti itu ya untuk penjelasan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat meskipun sedikit ya tapi bisa memberikan pengetahuan kepada yang lain dan apabila nanti masih ada pertanyaan seputar meta verifikasi teman-teman langsung berkomentar saja di bawah video ini oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb